kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang profil institusi profil institusi ini nanti tergantung ya informasi-informasi apa yang perlu bapak masukkan ke dalam profil institusi dari sekolah misalnya ya jadi kali ini kita akan menggunakan kanvas poster bisa juga selebaran ya kita gunakan poster saja oke sekali lagi kita gunakan kanvas yang kosong saja ya biar bapak ibu sekalian sekalian bisa belajar bagaimana kemudian mengkombinasikan warna kemudian menggunakan ilustrasi dan sebagainya oke kita mulai kita cari di shape kita cari di shape oke kita ganti warna dulu misalnya jadi warna biru kemudian kita pilih lexagonal oke kita pilih warna abu-abu saja ya bingkai kita pilih yang hexagonal oke jadi kita masukkan gambar dulu kesini siswa misalnya siswa oke tegak ini kemudian kita ganti warna bagaimana orange oke kemudian abstrak selamat menikmati 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 Terima kasih. Oke, misalnya ini ya, oke kita masukin ini gambar, kemudian apa lagi ya informasi yang penting, mungkin kita masukkan heksagonal, oke. Ya, nanti tergantung ya Bapak Ibu mau dikreasikan seperti apa, nah ini lagi ya, tekan titik 3, tekan bawah, oke. Oke, cukup sampai disini. Kemudian kita pilih jurusan IPA, teks, jurusan IPA, jurusan IPS misalnya ya. Jurusan IPA, kita bold, oke. Oke, teks lagi, duplikat saja. Sekolah SDN 01 Medan. SMA, ya sekolah SDN sih. SMA N 01 Medan. Oke, kita tarik, ya oke, seperti ini. Kita perbesar sedikit lagi. Oke, kita geser lagi. Ya, jadi untuk mendesain itu memang terlalu kehatian ya. Ya, seperti ini. Kemudian, rectangle. Ya, kita pilih lagi. Oke, ini dia. Kita geser. Kita ganti warnanya jadi warna kuning. Oke. Nah, teks lagi. Sekolah para juara misalnya ya. Oke, kita perbesar tulisannya. Kita spasi biar cukup. Ya, misalnya seperti ini. Oke, kemudian ya. Tinggal kita masukkan beberapa ornament-ornament. Ya, misalnya. Oke, nama Facebook sekolah. Nomor kontak, ya dan sebagainya. Nah, ini bisa kita simpan di bawah sini. Ya, kemudian telpon. Kita ambil warna yang senada saja. Kita simpan di sini ya. Oke, kemudian alamat email. Oke, cukup ya. Seperti ini. ya. Ya, kemudian kita tambahkan teks. nama S. 0.1 Medan. Selnya. Kecil tulisannya. Oke. Kita duplikasi saja. kita ganti 0967 456 789 oke kemudian alamat emailnya kita ganti smam01 at gmail.com oke gini aja ya kurang lebih seperti ini kemudian mau ditambahkan apa lagi ditambahkan piala misalnya gambar piala oke seperti ini kemudian teks disini kita tambahkan teks untuk beberapa informasi tentang sekolah misalnya ya dididik dididik oleh guru yang berkualitas oke kita perkecil dulu bisa dikecilkan lagi oke ini tinggal ditambahkan beberapa informasi terkait dengan sekolah mungkin kurang lebih seperti ini ya oke ya kurang lebih seperti ini bapak ibu silahkan kemudian disimpan disimpan nah nanti kita lihat hasilnya di galeri kita lihat hasilnya seperti apa galeri 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 kan pak oke ini ya jadi seperti ini ya oke oke sekian dulu untuk profil institusi silahkan bapak ibu berkreasi secantik mungkin seindah mungkin ya dan seinformatif mungkin oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh